Berikut ini posisi amplopnya, masih posisi tersegel, hadirin sekalian. Sekali lagi kami ingatkan kepada calon presiden untuk mendengarkan secara seksama, karena pertanyaan ini hanya akan dibacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut satu, Bapak Anies Rashid Baswedan, dengan subtema pendidikan. Tanggung jawab guru dan dosen makin berat, namun kontribusinya kurang dihargai. Meskipun anggaran pendidikan mencapai 20% APBN, kualitas pendidikan terhambat oleh kecilnya gaji, minimnya fasilitas, dan beban administrasi yang berlebihan. Pertanyaannya, bagaimana komitmen dan apa program yang akan dilakukan paslon untuk meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi guru dan dosen. Waktu Bapak, dua menit, dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Ketika kita berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidik menjadi kuncinya. Kita ingin pendidik bisa mendidik anak-anak kita. Karena itu, kita harus bertanggung jawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidiknya, agar dia bisa konsentrasi mendidik anak-anak kita. Prinsip itu harus dipegang oleh seluruh penanggung jawab kebijakan di seluruh Indonesia. Kalau kita punya pegangan itu, maka terjemahannya mudah. Terjemahannya adalah pertanyaan. Apakah tenaga pendidikan, pendidik di tempat Anda bertanggung jawab, sudah mendapatkan penghasilan yang adil, pendahasilan yang setara? Jadi, masalah-masalah yang kita miliki sekarang, misalnya ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru P3K, ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi, lalu berbanan administrasi. Itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi, bahwa kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pendidiknya. Jadi, program yang menurut saya harus dikerjakan, kita akan rencana kerjakan adalah percepatan sertifikasi guru. Pengangkatan 700 ribu guru honorer menjadi guru P3K. Kemudian, beasiswa untuk anak guru dan anak dosen, serta anak tenaga kependidikan. Jangan sampai mereka mendidik pulih ratusan anak, tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas. Kemudian, penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja. Dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban administrasi. Dosen beban administrasinya luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti, mengalami pengabdian masyarakat. Tapi, jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar. Jadi, prinsipnya ada nilainya dulu yang kita pegang, kemudian ada turunan teknisnya, teknokrasi yang tadi saya sampaikan, dan kemudian bebaskan dari beban-beban yang tidak perlu. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon presiden nomor 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Secara garis besar, secara objektif, saya menilai jawaban-jawaban Bapak Anies baik, bagus, relevan. Saya banyak setuju dengan jawaban tersebut. Mungkin maklum beliau mantan Menteri Pendidikan begitu. Siap, Bapak. Tapi enggak, saya sangat seberdapat. Saya hanya mau nambahkan, bahwa kita harus mengaudit, mengkaji sekarang sistem kita ini, baik atau tidak. Karena banyak sekali kebocoran-kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Ini menyangkut memang masalah mental dan budaya banyak pejabat-pejabat kita. Jadi kita harus koreksi diri, kita harus audit dan di mana masalah sistemik yang kurang baik harus kita perbaiki. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Kalau pendidikan mau maju, maka fasilitas mesti diberikan. Negara harus hadir dan makin inklusi. Nah ketika kita bicara pada pendidiknya atau gurunya, saya mau bercerita pengalaman saja. Ketika guru SMA, SMK, SLB diberikan pada provinsi, maka pada saat yang saya tanya pertama adalah, berapa gajimu? 300 ribu, Bapak. Sungguh tidak adil pemerintah ini. Maka pada saat itu saya sampaikan, kasih gaji sesuai UMP yang ada di Jawa Tengah, UMK yang ada di Jawa Tengah, tambah 10 persen. Baru kemudian kita dorong proses sertifikasi dan peningkatan kapasitas. Kami punya aplikasi namanya Bolpen. Ini pembimbingan teknis online dan pendampingan untuk memberikan bantuan kepada guru, memanfaatkan teknologi, untuk memberikan pengajaran yang bermutu. Maka ketika praktek baik ini bisa kita lakukan, maka guru akan bisa bekerja dengan baik dan dia mesti dibebaskan dari persoalan administrasi yang menjerat. Selanjutnya calon presiden nomor 1 Bapak Anies Baswedan untuk merespon tanggapan dari calon presiden nomor 2 dan juga calon presiden nomor 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Pak Ganjar atas kesepemahamanan terkait persoalan ini. Dan memang kita harus melihat pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai kos, sebagai biaya. tapi pandanglah sebagai investasi. Karena itu negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan. Dan jangan pelit kalau sama guru. Jangan pernah kita memberikan yang seminim mungkin untuk guru. Berikan yang adil sehingga mereka bisa konsentrasi. Dan kami cerita sedikit yang kita kerjakan di Jakarta. Paut, guru-guru paut mendapatkan hibah di Jakarta. Kemudian guru-guru agama kita berikan bantuan. Semua guru dan dosen di Jakarta bebas PBB rumah. Sebagai apa? Sebagai penghargaan dari negara untuk mereka. Jadi kita berikan dukungan kepada guru dalam artian status. Dosen juga begitu. Kemudian penghasilannya dan kehormatannya. Pandang ini sebagai investasi untuk Indonesia menjadi negeri yang tercerdaskan. Terima kasih.